Intro Halo semuanya, lanjut lagi drama Snowdrop episode 9 Episode kali ini makin seru guys Dokter Kang dan kamera Zhu sedang menyelidiki jalan keluar si Kangmo Sedangkan Suho terlena dengan pelukan Yungro Penonton udah senang akhirnya mereka pelukan Tapi ternyata ini jebakan dari Yungro Karena dia ingin mengambil remote kontrol bom itu Suho berusaha meyakinkan Yungro agar mengembalikan remote itu Tapi Yungro tetap gak mau Dia gak percaya lagi sama Suho Akhirnya dia membawa kabur remote-nya ke gereja asrama Kata-kata dan tetapan Suho dalam banget disini Perasaannya bener-bener udah jelas sekarang Dia selama ini menahan hanya bisa melihat Yungro Dan ini membuatnya gila Wah 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 Rupanya si dokter Kang gak sengaja mendengar mereka Dokter Kang cemburu buta guys Setelah tahu ruang sadap itu Kangmo yakin direktur memang sengaja ikut menyembunyikan Suho saat itu Tapi direktur belum mengaku Setelah itu Suho datang membawa Yungro Lalu Suho memarahi Kangmo gara-gara bilang remote itu ke Yungro Terus Kangmo menjelaskan kalau mereka ini adalah korban dari rencana gabungan Suho gak langsung percaya Dia menyuruh Kangmo mencari bukti kuat dari omongannya Sepertinya mereka akan kerjasama guys Karena tujuan mereka sama-sama ingin keluar dengan selamat Nam Tai Il membuat Kang Hana jadi curiga Dia marah-marah karena dokter kesayangannya gak dibebaskan Makin ketahuan deh nanti hubungan gelapnya Permainan tim Nam Tai Il pun dimulai Pak An kasih info ke media di saat Kang Hana masuk ke dalam asrama Terus Nam Tai Il telpon Suho lagi Dia menyuruh Suho untuk mengikuti perintahnya Agar sesuai dengan berita yang mereka buat di media Sepertinya dokter Kang takut Suho tahu kalau dia ada hubungan dengan Nam Tai Il Terus dokter Kang juga cemburu sama Yungro Dan meminta remote control itu Ada fakta yang menunjukkan kalau dari dulu dokter Kang itu ada rasa sama Suho Dan sampai sekarang dia masih memendam rasa itu Wah 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 dokter Kang Kang Hana langsung dibawa bertemu Kangmo Kangmo menceritakan rencananya dengan Suho Lalu menyuruh Kang Hana mencari buktinya Kangmo sempat khawatir Karena kalau ini gagal Kang Hana bisa dibunuh Kangmo udah mengakui Kang Hana sebagai tenangannya Terus dia juga panggil Suho dengan sebutan rekan Cie udah baikan nih Apa cuma pura-pura aja Kangmo Suho gak cepat luluh Suho tetap melakukan Kangmo sebagai sandranya Bun Ok diam-diam pergi ke kamar mandi Disusul sama anak Pak Satpam Mereka berdua ini masih sibuk berantem masalah uang itu Kamera Ju ternyata mendengar mereka dari luar Terus anak Pak Satpamnya dipukuli sama kamera Ju Wah kamera Ju belain bun Ok nih Si bun Oknya jadi baper Sebelum keluar bun Ok dapat telpon yang disemunyikan direktur Gawat nih Lalu ada wartawan Gal teman Kang Hana yang pura-pura jadi pengantar makanan Dan sengaja merekam percakapan Namta Il Si Namta Il ini marah-marah karena tim Suho gak mengikuti perintahnya Mau gak mau timnya harus buat cerita lagi ke media Politik ya politik Emang Namta Il aneh Emosinya selalu meledak-ledak Kang Hana jadi curiga lagi kenapa dia segitu marahnya saat para Sandra dibebaskan Seharusnya kan Namta Il senang Namta Il, Namta Il Lalu Kang Hana diam-diam membuat alat sadap di bawah meja Namta Il Dan wartawan ini mengikuti mobil yang membawa para Sandra Wartawan Gal berhasil merekam para Sandra yang dibawa ke markas polisi Bakalan hancur tim Namta Il kalau publik tahu semua ini Di tengah-tengah tegangnya konflik ada Gwang Tae yang lucu Dia menyatakan perasaannya dan melamar Sulhi di depan semua teman-temannya Sulhi juga malu-malu kucing nih Lucu banget pasangan ini Tapi kalau Hiryung gak percaya kalau si Gwang Tae tulus Dan Yongro balik tanya ke Kangmo Yongro menawarkan dirinya dalam rencana Kangmo Sementara itu Namta Il ditelepon sama kode 1 Dimarahin gara-gara 30 Sandra yang dibebasin Terus Namta Il langsung marahin Suho Ngeri banget ya rencana Namta Il ini Demi memenangkan pemilihan umum Suho makin gak percaya kalau Selatan akan memulangkan mereka dengan selamat Changsu yang masih berduka akhirnya datang lagi ke TKP Semua rencana Namta Il ini tidak ada yang pikir panjang Namta Il selalu berpikir bisa menutup mulut semua orang Sedangkan Kangmo orangnya sangat berbeda Jika dia tahu rencana pemerintah bisa jadi Kangmo malah membukanya ke depan publik Namta Il tetap ngotot Jika Kangmo bertindak lain dia berencana akan membunuh Kangmo Bahkan yang paling buat gemes Nyawa para mahasiswi itu tidak dianggap penting oleh Namta Il Wih sadis Semua percakapan ini udah direkam dan didengarkan sama Kang Hana Changsu tidak sependapat dengan Namta Il Apalagi putrinya juga termasuk orang yang disandra Alat sadapnya Kang Hana udah ketahuan sama Pak An Tapi Pak An curiganya sama wartawan itu Sementara itu Kang Hana dan wartawan Gal Sedang bertemu dan membahas bukti yang mereka dapatkan Dan kebetulan Kangmo menelpon mereka Belum sempat menjelaskan Pak An udah dateng Dan menangkap mereka berdua Gawat Tapi bukti rekamannya disembunyikan Kang Hana di bawah kursi mobilnya Akhirnya wartawan Gal dipukuli sama polisi Dan belum tahu gimana nasib Kang Hana Kangmo langsung panik Dan dia ribut lagi sama Suho Karena tunangannya ditangkap Dia sengaja memanas-manasi Suho tentang fakta yang dia sampaikan ke Yongro Katanya fakta itu bisa membuat Yongro semakin menderita Suho langsung emosi Kelihatan banget cintanya ke Yongro Mereka berdua saling menjelek-jelekkan pemerintahan satu sama lain Dan kerjasama diantara mereka akan gagal Kameret Zu rupanya doyan ramen Sampai habis berapa mangkuk tuh Di samping itu direktur udah sepaham sama Kangmo Dan mereka akan bekerja sama untuk kabur dari penyandaraan ini Direktur baru tahu kalau teleponnya itu sudah hilang Disembunyikan dimana ya sama Bunok Gagal deh direktur mau telepon atasannya Mereka berdua terus diawasi sama dokter Kang Saat malam mereka memutar musik Suho terus melihat Yongro Dan dokter Kang melihat Suho Duh cinta segitiga Kameret Li suka sama suara Hirium Akhirnya Hirium disuruh nyanyi lagi Tampaknya tim Suho makin kesini makin tertarik sama para sandranya Kemudian mereka udah atur strategi Esok paginya mereka sengaja senam dipimpin sama direktur Kayak bukan penyandaraan ya guys Terus mereka juga minta cuci muka Karena udah berhari-hari gak nyentuh air Setelah melalui perdebatan panjang Akhirnya Suho kasih izin untuk mereka Yang pergi duluan 10 orang termasuk kamar 207 Sampai kamar mereka masih sempat-sempatnya tiduran Yongro sibuk dengan rencana mereka Dia menjatuhkan jam tangannya ke basement Disamping itu Bun Ok minta bantuan kamera Ju untuk ke kamarnya Bun Ok udah baper banget ditolongin sama kamera Ju yang kemarin Berlayar gak ya mereka Terus kamera Ju mendengarkan alarm dari basement Rupanya itu jam tangan yang dijatuhkan Yongro tadi Akhirnya kamera Ju membawa kembali mereka semua ke kantin Sedangkan Yongro kabur ke ruang sadap direktur Kamera Ju dan Suho mencari Yongro Sedangkan kamerat Li berjaga sendiri di kantin Lalu Kangmu dengan tangan terikat memukul dan mengalahkan kamerat Li Keadaan bener-bener buat deg-degan guys Sebelum keluar direktur nge-briefing mahasiswa lewat jalan rahasia Nah dokter Kang saat itu ada di kamar mandi Datanglah Kangmu sengaja pura-pura Mau nyelamatin dokter Kang dan menyuruhnya bertemu Yongro di lantai 4 Setelah masuk dokter Kang malah dikunci dari luar Kemudian kamera Ju dikunci guang tai di basement Keren banget strategi mereka ini Orang sibuk mau keluar eh si Bun Ok dan anak Pak Satpam sibuk cari uang itu lagi Dasar ya kesempatan dalam kesempitan Namun dokter Kang berhasil keluar dari lantai 4 Sementara itu Suho mencari Yongro ke kamar direktur Dibujuk sama Suho Bahkan dia mengentuk pintunya persis seperti ketukan yang pernah diajari sama Yongro Dari mata Suho terlihat banget rasa sedih kecewa dan tulus Dia juga takut Yongro kenapa-kenapa Kemudian datang Kangmu Mereka pun berkelahi Hampir dimenangkan sama Suho Tapi tiba-tiba Yongro mau memukulnya dari belakang Suho jadi gak fokus Dan akhirnya kesempatan ini dibuat Kangmu menjatuhkannya Udahlah kalah semua tim Suho Saat mereka semua di depan pintu Kangmu yang maju untuk membuka jebakan bom itu Kasian banget lihat tetapan Suho Tapi belum sempat keluar Dokter Kang datang dan mengancam akan meledakan gedung ini Dan tiba-tiba guang tayang gegabah ini membuka pintu Akhirnya asrama pun meledak Apakah mereka semua akan selamat Dan bagaimana keseruannya kita akan saksikan minggu depan Thank you for watching and see you on next video Bye-bye